Setengah ke atas itu manusia, kalahnya botak, cuman matanya hitam semua, jadi setengah ke bawah itu badannya laba-laba. Laba-laba? Laba-laba, gede. Seukuran manusia, cuman kakinya itu laba-laba. Dia hanya menyerupai nyokap aja nggak yang lain, keluarga yang lain? Selama gue tinggal situ tiga tahunnya cuma nyokap gue. Dan itu semua anggota keluarga lu pernah ngalamin kejadian itu? Atau hanya ada orang yang baru datang ke rumah? Kebanyakan orang yang datang. Oh orang baru ya. Jadi sering banget kayak denger sesuatu yang jatuh. Oke. Kayak kelapa, cuman kalo kata om gue yang paham tuh, itu kepala. Dan banyak sekitar tiga belas kepala yang jatuh, cuman gue ngetah jatuhnya dari mana. Pas gue tidur ngantuk, gue tuh ada yang ngomong, cewek di kuping gue pas gue lagi ngantuk banget tuh. Tapi gue belum tidur kan, ceweknya ngomong gini. Saya suka banget sama tubuh ini gitu. Gue langsung ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya serta dimudahkan rezekinya. Bicara tentang rumah nih, kadang kita menempati rumah yang sudah lama kosong itu kan kita nggak tahu histori dan kejadian apa yang pernah dialami di rumah tersebut gitu ya. Seperti narasumber yang ada di samping gue ini. Dia memiliki pengalaman yang kurang mengenakan pada saat menempati sebuah rumah bersama dengan keluarganya. Kita siap aja langsung narasumber yang ada di samping gue. Bang Rizko, apa kabar bang? Alhamdulillah baik bang. Sebelumnya makasih banyak nih udah mampir ke studio gue, jauh-jauh dateng. Kesibukan apa nih bang? Kesibukan ngantoran. Ngantor. Ngantoran. Ada channel YouTube juga? Nah gue ada channel YouTube. Channel YouTube nya apa bang kalau boleh tahu? Channel YouTube nya itu Lautan Mistis. Lautan Mistis. Nah buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di like dan komen juga tuh di channelnya bang Riko. Nanti insya Allah gue main ke tempatnya dia. Oke siap. Nah kali ini lu mau cerita tentang rumah lu ya? Iya betul. Boleh diceritain sedikit nggak kejadian intinya pada saat itu? Oke jadi gue mau cerita tentang pengalaman gue ketika menempati satu rumah dan juga kakak gue pernah ketempelan di dalam rumah itu. Oh di rumah itu juga? Betul. Cuman yang ketempelan kakak gue ini bukan makhluk dari rumah itu. Melainkan dari luar. Oh oke. Oke buat teman-teman sebelum bang Riko melanjutkan ceritanya. Gue mau infoin kalian yang memiliki cerita horror bisa langsung DM aja ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Yaudah tanpa perlu berlama-lama lagi langsung aja kita simak ceritanya. Bang Riko boleh diceritain tuh bang kejadiannya kayak gimana bang? Oh oke. Jadi kejadian ini gue ngamin ketika tahun 2010. Nah saat itu gue baru lulus sekolah. Nah jadi gue ini empat bersaudara. yang satu dan Nika beda rumah dan yang kedua abang gue dan adik gue itu satu rumah gitu. Jadi gue sama abang gue ini tinggal di lantai dua. Nah jadi posisi kamar gue sama abang gue ini samping-sampingan. Dan untuk AC nya itu AC nya yang barengan gitu. Oh iya. Nah jadi kan ada lubang tuh. Jadi kadang gue kalau misalkan kayak ngisen kakak gue kayak kadang gue isengnya ngelempar batu atau gue bangunin subuh gitu. Dari lubang itu. Nah jadi ada di satu malem. Gue bisa pulang dari main. Biasakan malamnya itu gue main. Ya waktu itu masih main PS2 terus sampai jam sepuluhan tuh gue ngedenger di kamar kakak gue tuh. Kakak gue kayak lagi ngobrol gitu kan. Kok kayak ada orang-orang yang ngobrol cuman. Yang gue denger tuh cuma suara kakak gue sendiri. Suara abang gue nih. Gue iseng lah. Naik ke lubang AC itu. Lubangnya lumayan gede sih kalau misalkan naik kan. Gue liat. Kok abang gue tidur gitu. Gak ada suara. Padahal tadi gue denger suara jelas banget kayak. Orang ngobrol gimana cuman kayak orang lagi cerita kayak gini. Cuman gak ada yang luar bicaranya gitu. Ya mungkin. Ya gue selalu denger kali mungkin tetangga luar gitu. Yaudah tidur pas besoknya. Beberapa hari kemudian ternyata. Ada lagi gue denger suara. Ngobrol cuman saat itu. Gue denger ada suara tambahannya. Ada suara ceweknya. Oke. Kayak orang. Kayak temen. Kayak kakak gue lagi kedatangan temennya gitu. Temen cewek. Nah. Ya gue iseng. Karena kan keluarga gue tuh. Agak ketat kalau bawa cewek. Apalagi masuk kamar gitu. Nah gue. Naiklah ke lubang. Buat ngintip. Lu gak ada orang justru. Malah kakak gue udah tidur tapi. Posisi tidurnya tuh. Ya kan kalau kita kasuran pasti yang. Kita sendiri kan tidur di tengah kan. Nah ini abang gue gak di pinggir malah. Karena kan. Dia ngasih space. Ada orang yang tidur disitu gitu. Nah gue mikir kayak. Nah ini gue yang salah denger apa gimana. Cuman padahal gue jelas dari samping kamar gue gitu kan. Nah terus. Ya udah. Gak usah gue ambil pinggir lagi. Gue tidur lagi. Terus juga. Lanjut lagi tidur. Pas besoknya ternyata. Itu hampir kejadian tuh. Dua minggu. Selama dua minggu kayak gitu. Selama dua minggu kayak. Selama dua minggu kayak. Setiap malam kayak. Ini gue kayak. Gue selalu denger apa gimana gitu. Padahal tuh di. Yang rame tuh sebelah kamar. Gue gitu. Kamar kakak gue. Dimana. Ya ada lubang dari kamar kakak gue. Udah jelas kedengeran gitu. Tapi tiap gue liat. Loh kok gak ada orang. Justuh kayak kakak gue. Pernah gue. Kedapetan kakak gue tuh. Pas gue ngintip. Kakak gue lagi duduk. Bengong sendirian gitu. Senyum sendiri kayak. Gue kan. Yang namanya adik kan. Peduli sama kakaknya kan kayak. Betul. Eh ngapain lu bengong sendiri. Sampai senyum-senyum gitu kan. Kakak gue ini agak. Pendiem. Tipikal orang itu pendiem banget. Jadi. Gue sampe langsung negor. Eh. Eh. Duduk. Bengong. Senyum-senyum sendirian lu. Terus langsung. Oh gak apa-apa. Kata kakak. Kata abang gue kan. Yaudah lah. Mungkin dia udah. Dia lanjut tidur lagi. Gue juga turun. kan. Nah gue ngomong dah. Ke nyongkap gue. Ma itu. Abang. Kok. Rizko tuh sering banget. Tiap malem tuh denger suara orang ngobrol. Tapi kadang. Cuma suara. Cowok doang. Kayak suara abang doang. Tapi. Kadang juga. Pernah. Ngedenger suara. Ada ceweknya gitu. Oke. Jelas banget gitu kan. Kayak orang. Kadang. Gimana ya. Kadang suaranya sendiri. Kadang suaranya ada ceweknya. Tapi ketika kita mastiin tuh gak ada orang gitu. Bahkan. Ya kak. Pernah gue liat dia kakak gue lagi duduk bengong. Diam sendiri. Kadang juga. Pas lagi berisik langsung gue intip. Ternyata kakak gue tidur. Ada space di samping dia gitu. Pokoknya di puncak-puncaknya itu tuh. Jadi. Jadi. Gue punya. Om yang. Paham tentang yang mistis. Oke. Gitu. Nah jadi gue ngomong ke nyokap gue. Tentang. Apa yang gue alamin selama. Dua minggu itu. Di rumah. Kayak misalkan. Jujur gue ngerasa kayak terganggu banget ya. Ini gue gak salah denger nih. Yang berisik nih. Sebelah. Kamar gue gitu kan. Tapi tuh gak ada orangnya mulu. Bahkan orangnya tuh. Abang gue malah diem. Tapi kok rame gitu. Selama. Dua minggu itu. Gue ngerasain kamar kakak gue berisik. Kadang juga. Gue malah ngalamin sendiri. Ketika gue lagi. Ngantuk nih mau tidur. Lagi gue ngantuk-ngantuk. Tiba-tiba. Rame nya di kamar gue. Kayak bener-bener busy gue banget kan. Kayak di pasar gitu. Itu satu hari kayak. Pas gue bangun. Oh hening lagi nih. Nah. Jadi gue gak ambil bosing. Tidur lagi lah. Gitu kan. Nah pas besoknya. Pas tidur. Gue mau tidur lagi. Pas udah ngantuk. Pas gue udah denger. Kakak gue di kamarnya. Ada kayak orang ngobrol lagi. Kayak. Cowok-cewek ngobrol. Ah. Gue bodo amat lah. Pas gue tidur ngantuk. Ketika ada yang ngomong. Cewek di kuping gue. Pas gue lagi ngantuk banget tuh. Oke. Tapi gue belum tidur kan. Ceweknya ngomong gini. Saya suka banget sama tubuh ini. Gitu. Gue langsung ah. Aduh. Apa yang gue denger barusan. Gitu kan. Berarti dimaksudnya. Tubuh ini tubuh lu. Gak tau. Karena yang gue denger itu. Oke. Di kuping. Gue gitu. Pas gue besoknya ngomong ke nyokap lagi. Kayak. Dari kemarin tuh berisik banget mah. Di kamar risiko. Kadang di kamar kakak gitu kan. Ya mungkin nyokap gue kayak. Capek gak denger gue ngeluh terus. Ngomong lah. Nyokap gue ke om gue kan. Nah karena om gue ini orang yang ngerti. Dateng lah om gue. Oh sorry. Jadi sebelum dateng om gue. Ada satu hari minggu tuh. Kakak gue mau pamit. Mau pergi. Nah waktu itu gue di ruang tamu. Jadi kakak gue udah rapih. Turun. Nah dia pamit ke nyokap gue nih. Di dapur. Mak. Pergi dulu ya. Mau pergi sama temen. Mau ke pantai yang di dirah. Jakarta Utara. Oke. Nah. Pamit. Nyokap gue nanya. Masih apa? Sama temen udah nungguin di motor. Siapa temennya? Cowok-cewek. Cewek udah di motor. Ya nyokap gue kan penasaran kan. Oh kok punya pacar kok gak bilang-bilang gitu. Keluar lah nyokap gue ke teras. Katanya udah nungguin di motor. Nah ketika di motor. Ketika nyokap gue udah keluar. Gak ada orang di motor gitu kan. Nah beli lagi nyokap gue. Mana katanya di motor yang nungguin lo. Temen lo. Ada di motor. Keluar lagi nyokap gue. Gak ada lagi. Gak ada orang gitu. Nah nyokap gue tuh yang ngeliat anaknya begitu kan. Pasti kayak khawatir. Ini anak kenapa sih? Gak dijin lah sama nyokap gue buat pergi. Jadi nyokap gue langsung nelfon om gue. Dateng lah om gue nih. Pas dateng. Ngeliat kakak gue langsung kayak. Gak beres nih. Jadi. Bentar naik dulu ke kamar gitu. Disuruh naik ke kamarnya kakak gue. Sama kakak gue juga. Sama nyokap gue ikutan naik. Sama istri om gue juga. Nah gue. Kepo lah naik ikutan juga kan. Nah cuman gue gak masuk kamar. Jadi di depan kamar kakak gue tuh ada. PC. Nah gue main game disitu. Ternyata gak lama. Mereka masuk. Tiba-tiba. Jadi tante gue nih. Istrinya om gue belum masuk ke kamar kakak gue. Jadi dia. Masih di depan pintu. Tapi pintunya kebuka. Jadi posisinya tuh. Di depan kamar kakak gue tuh cuma ada. Istri om gue. Gue lagi main PC sama. Nyokap gue. Jadi di kamarnya kakak gue cuma ada. Kakak gue sama om gue doang kan. Nah pas gue lagi main PC. Tiba-tiba tante gue tereak gitu kan. Ah stop lo ajim gitu. Pas banget soalnya tante gue itu di belakang gue. Gitu. Ya gue kaget. Kenapa kan. Cuman gue gak naik cuman kayak. Ya nyaksin doang lah gitu. Itu apaan tadi kayak licin belut gitu lewat. Terus om gue keluar. Nah kabur. Makhluknya gitu. Gitu. Jadi. Barulah om gue ngejelasin. Jadi tuh. Kronologisnya kakak gue kenapa bisa ketempelan. Sama si. Satu makhluk cewek ini tuh. Ada satu malam ketika kakak gue pulang dari kampus. Jadi dia ada aktivitas sampai malam di kampus. Itu sampai jam sebelasan. Ketika itu. Dia lewat salah satu kuburan di Jakarta Utara. Nah ketika pulang lewat kuburan itu tuh. Ternyata kakak gue diikutin. Sama si makhluk ini. Katanya. Si makhluk ini tuh. Suka sama kakak gue. Diikutin sampai rumah. Ternyata selama. Gue denger itu tuh. Kadang suara cewek itu tuh. Ternyata. Si makhluk ini yang. Temenin kakak gue selama itu. Selama dua minggu itu. Jadi. Selama itu dia kayak. Ya kayak punya pacar hayalan lah. Cuman. Terlalu terbawa suasana banget. Jadi gitu kan. Nah ternyata endingnya itu. Ketika. Kakak gue mau. Ke. Salah satu pantai di Jakarta Utara itu. Kata. Om gue. Untungnya tuh. Alhamdulillahnya. Ditahan sama nyokap gue. Karena kalau misal nggak ditahan. Ketika. Jadilah kakak gue. Pergi tuh. Ya bisa jadi. Amit-amit. Pas ke pantai tuh. Dia. Lompat ke lautnya gitu. Diajak ya. Diajak sama si cewek ini. Jadi. Ya gue. Ngedengar kayak gitu. Pantesan. Tiap malam tuh. Gue ngedengar. Suara cewek. Jelas cewek gitu. Ini suara orang kayak. Lika Semaran sama. Pacar gimana sih gitu kan. Tapi. Tiap gue liat. Nah. Nggak ada orang gitu. Paling. Selebihnya. Tapi. Kalau untuk kejadian di rumah. Yang gue tempat saat itu sih. Beberapa kali. Em. Kayak. Ini di rumah yang sama ya. Ketika kakak gue ditempelin. Jadi tentang cerita tentang rumah gue itu. Juga ada yang. Ketika gue lagi bareng. Satu rumah. Ketika gue sama sepupu gue lagi. Memain game. Di depan kamar kakak gue itu. Ada. Satu momen. Tiba-tiba. Sudah gue tereak. Iya bu deh. Gitu. Gue ngomong ke. Buah kan. Lu ngomong sama siapa. Itu nyokap lu manggil. Gak ada orang. Orang kita doang-doang. Berdua. Cuma berdua-dua. Enggak. Jelas tadi nyokap lu manggil. Nawalin makan. Gak ada orang nyokap gue baru berangkat. Tadi udah lama sih. Sebelum dia. Main udah. Berangkat nyokap kan. Jadi. Rumah gue itu. Agak. Dikenal. Angker lah. Di lingkungan setempat gitu. Sama orang-orang. Terus juga kayak pernah ngeliat. Ketika. Temen gue. Temennya adek gue. Lagi main. Dan saat itu juga. Nokap gue gak ada. Dan itu. Siang itu gak ada orang di rumah. Cuma ada adek gue sama temennya. Jadi adek gue dibuat di kamarnya. Jadi temennya itu. Pas habis dari toilet. Mau naik. Katanya. Dia ngeliat nyokap gue lagi masak mie gitu. Padahal di saat itu gak ada orang. Misibu. Nah itu. Katanya sosok yang dibilang. Nyokap gue itu. Diem aja. Barulah. Temennya ngomong ke adek gue tuh. Itu. Nyokap lu lagi bikin mie. Gak ada orang. Kita doang. Berdua gitu. Jadi kayak gitu. Kes kes kayak gitu. Sering banget sih. Gitu. Paling gitu doang. Semuanya tadi. Oke. Bang Rizko. Dari. Kejadian yang dialami nama Bang Rizko nih ya. Ini gue. Agak penasaran nih. Pas. Abang ya. Abangnya suka ngobrol sendiri. Iya. Sama. Tapi memang si abang ini ngeliat sosoknya tuh seperti apa. Katanya sih cantik rambutnya panjang. Cuman bajunya itu. Ya baju ceo pada umumnya. Baju biasa. Kayak sweater. Kayak celana panjang jeans gitu. Oke. Tapi dia pernah gak sih maksudnya. Ini kan dia melihat dengan kasat mata ya maksudnya. Iya. Dan dia seperti menjadi temen dia di rumah lah gitu ya. Jadi temen gaib ya. Sebelumnya dia ini menyadari ga sih kalau misalnya si perempuan ini tuh sosok makhluk gaib gitu. Karena ini menurut gue yang tentang orang yang kesirp kali ya. Mereka mungkin gak akan sadar kalau mereka itu sedang ditempelin gitu. Nah tapi kejadian yang dia alamin saat ngobrol itu hanya pas di kamar aja. Untuk misalkan aktivitas dia pada saat kayak di ruang tamu. Atau keseharian aja gitu. Sebelum dia suka ngobrol sendiri itu. Kalau kata kakak gue sih. Setelah itu kan gue nanya kan kayak. Gimana serasa ditempelin gitu kan. Jadi ketika dia di kampus. Jadi si cewek ini nungguin di depan kelas gitu. Jadi pas pulang bareng sampai rumah masuk kamar lagi bareng gitu. Jadi ketika aktivitas normal ya dia agak jaga jarak. Oh berarti dia sampai ke kegiatan selain di rumah juga dia ngikut juga. Katanya sih di kampusnya itu dia nunggu di luar kelas. Oh jadi dia suka nungguin di kampus. Dan itu kalau pulang itu dia ngikut berarti bareng. Barang boncengan. Satu motor. Tapi kan kalau tadi dengar dari cerita ri ya bang ya. Maksudnya kan. Kalau dari sisi keluarga sendiri kan agak. Agak ini ya. Agak ketat. Untuk bawa teman perempuan lah gitu ke rumah. Sempet. Lu sempet nanya gak sih sama kakak lu ini. Terlintas gak sih di pemikiran dia. Wah gue mau bawa perempuan nih ke rumah nih gitu. Itu menurut kakak lu sendiri gimana tuh pada saat itu. Sampai akhirnya si perempuan itu tuh bisa masuk sampai ke kamar gitu. Oh. Nah yang jujur. Jujur kalau gue sendiri malah. Bingungnya sih itu bang. Malah. Emang lu gak ngerasa kalau kita tuh bawa cewe aja tuh ditanyain. Apalagi kok sampai ke kamar gitu. Makanya kan ketika ada suara cewe tuh. Kan gue selalu ngintip kan. Lu kok gak ada orang gitu. Itu sih. Masih penasaran juga. Tapi untuk kesehariannya gak ada yang aneh. Hanya pas di kamar aja. Kalau yang lu lihat gitu. Normal aja. Kalau sebelum. Sebelum-sebelumnya tuh kegiatan dia di rumah tuh apa sih bang? Kalau boleh tahu abang gitu. Jadi karena memang dia tipikalnya pendiam juga. Dan jarang banget. Kalau gak diajak ngobrol duluan. Dia gak ngobrol ke anggota keluarga juga gitu. Oh gitu. Jadi dateng ke rumah. Kalau gak main PC. Kalau gak tidur di kamar gitu. Nah. Berarti kan suka gaming nih ya. Game gaming. Pas lu ngalamin kejadian. Tadi seminggu ya. Hmm. Nah selama seminggu itu. Kegiatan dia yang biasanya dia main gaming itu. Masih tetap ada. Atau ada perubahan. Dari. Itu yang udah. Selama dua minggu. Selama dua minggu itu. Itu jarang banget dia ada. Bukan jarang. Bahkan udah gak pernah main game. Jadi gue mulai main game disitu. Biasanya kan lu main bareng. Atau masing-masing. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Cuman sebelumnya memang. Dia kadang lagi main. Gue minta gantian gitu. Nah. Tapi selama dua minggu itu. Jadi gak main game. Jadi lebih seringnya di kamar aja. Oke. Nah. Ini ada pertanyaan gue lagi. Perihal rumah nih ya. Ya. Nah. Itu kan. Yang tadi lu bilang. Itu kan udah. Beredar lah. Beritanya gitu ya. Maksudnya tentang rumah itu. Kalau boleh tahu. Memang. Lu nepatin rumah itu tuh. Memang. Sejak dibangun. Atau memang. Sebelumnya ada penghuni. Sebelumnya memang udah penghuninya. Oh ada penghuninya. Ketika. Penghuni ini. Ngejual rumahnya. Pas kita beli kan. Pasti naiknya kan. Ya. Latar belakangnya kan. Dia cuma bilang. Enggak lagi pengen pindah aja. Ke tempat lain. Soalnya bosin sini mulu gitu. Ya. Itu. Umum lah ya. Jadi. Untuk detail. Lebih dalamnya. Kita taunya dari. Sekitar gitu. Nah. Kalau dari sekitar sendiri tuh bilang. History dari rumah itu tuh. Gimana tuh. Jadi sebelumnya itu memang rumah ini tuh. Dulunya rawa. Hmm. Terus. Ehm. Banyak juga. Tetangga sekitar tuh sebelumnya. Jadi sebelum si yang. Tinggal di rumah gue ini. Ngempatin. Itu kosong. Katanya sudah lama bertahun-tahun. Sekitar lima tahun atau empat tahun. Sebelum penghuni yang sebelum. Iya. Keluarga lu ini. Hmm. Oke. Nah jadi sebelum dihuni itu. Kosong dulu bertahun-tahun. Empat tahunan. Ini katanya tuh. Sering banget. Kedengar dari. Ehm. Di. Di lantai gue tuh ada. Teras. Buat di murah. Jadi sering banget kayak denger. Sesuatu yang jatuh. Oke. Kayak. Kelapa. Cuman. Kalau kata om gue yang. Paham tuh. Itu kepala. Uh. Gitu. Dan banyak. Ehm. Sekitar 13. Kepala yang jatuh. Cuman gue gak tau jatuh dari mana. Itu. 13 kepala itu. Dalam jangka waktu yang sama. Atau. Bertahap tuh. Maksudnya setiap malam. Bertahap. Bahkan gue pernah denger. Karena kan. Ehm. Di dalam tuh kayu. Cuman di luar tuh. Udah. Coran. Ehm. Nah. Yang namanya. Ehm. Coran sama kayu. Kalau ketemu kan. Ada. Agak berisik kan. Coranya kan. Duh. Duh. Gitu. Jadi kan kalau misalkan gue mau turun. Ehm. Ke lantai dua tuh. Di depan gue ini kan. Kaca. Untuk. Tembus ke teras. Jadi. Ya ngeliatan gak ada apa-apa. Cuman ada berisik gitu. Duh. Duh. Gitu. Kayak. Ini ya. Kayak misalkan kayak. Ada orang jalan di atas gitu kan. Kalau kita dibawa kan suka. Kayak jatuh. Ehm. Cuman suara kadang sekali. Kadang dua kali gitu. Oh gitu. Ritmanya itu aja sih. Nah. Ini gue agak penasaran sama sosok yang. Ehm. Tadi bisa dibilang menyerupai nyokap ya. Nyokap. Ehm. 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 Lu sempat nanya gak sih sama om lu itu. Ehm. Sosok apa yang suka menyerupai nyokap itu. Itu. Ehm. Sosok memang penunggu setempat aja. Tapi. Sebenernya sih dia gak ganggu sih. Gak ganggu ya. Memang nunjukin kalau dia itu ada disitu. Tapi dia. Hanya menyerupai nyokap aja gak yang lain. Keluarga yang lain. Selama gue tinggal situ. Tiga tahunnya cuma nyokap doang. Cuma nyokap. Ehm. Dan itu. Semua anggota keluarga lu pernah ngalamin kejadian itu. Atau hanya ada orang yang baru datang ke rumah. Kebanyakan orang yang datang. Oh orang baru ya. Kalo dari gue sendiri ngeliat cuman. Jadi pernah gue pulang malam dari kampus. Jam 2 malam itu gue. Pas gue mencuci muka ngeliat. Bakar. Ehm. Jadi jatuh gue di kamar malam itu ada kayak. Putih-putih. Kain. Muter sekali. Langsung hilang gitu. Tapi gue ngeliatnya dibak. Oke. Dari bayangan air itu. Ehm. Langsung. Aduh. Cuman belum kelar. Jadi ketika udah keluar dari kamar mandi. Gue ngebuka kulkas. Gak lama ya. Tangga gue tuh ada bunyi yang. Ketawa cewek. Oh. Ehi. Langsung. Gue baru denger suara itu aja. Langsung. Anjir. Langsung gue lari aja. Tangga langsung ke kamar gitu. Oke. Jadi. Memang. Kalo dibilang gangguan sih gak ekstrim. Cuman. Sering kayak gitu. Lebih ke ini ya. Iseng ya. Iya. Lebih ke iseng. Ini kan kalo misalkan bicara. Kan. Om lu ini kan dia ngerti ya. Sama. Hal-hal yang. Bisa dibilang spiritual lagi. Iya. Sempet. Ini gak. Apa namanya. Nanya gitu. Atau diskusi. Masalah rumah itu. Dan lu cerita nih. Yang lu alamin itu. Kalo om lu gitu. Ehm. Memang rumah gue pernah dibersihin sama om. Jadi. Kalo memang yang. Sekiranya mengganggu. Ya dibuang lah. Atau dibersihin lah. Jadi ketika itu om gue dateng. Ehm. Screening rumah gue. Jadi yang atas itu. Untuk yang suara. Suara yang gaduh itu. Yang berisik tuh. Kata om gue itu kan kepala. Ya cuman kepala ini tuh ya gak. Ya cuman. Berupa suara doang. Dan gak terlalu ganggu. Jadi cuman. Ya masih bisa ditolerin lah. Cuman kalo kayak. Nah di kamar adik gue ini. Ada. Kamar adik gue kan dibawah. Hmm. Jadi. Sering banget adik gue tuh. Cerita ke nyokap gue. Kalo di kamar dia. Ketika dimatin lampu. Hampir setiap malem. Ada yang ngerangkak. Ya. Di. Tembok. Di tembok-tembok. Ngerangkak. Sampai ke plafon atap gitu. Bentukannya kata adik gue tuh. Setengah ke atas itu manusia. Kepalanya botak. Cuman matanya hitam semua. Jadi setengah ke bawah itu. Badanya. Laba-laba. 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 Gede. Seukuran manusia cuman. Kakinya itu laba-laba gitu. Itu setiap kali lampu dimatiin. Iya. Berarti. Adik itu hampir setiap hari dong. Karena adik gue tipe orang yang cuek dan. Pekal juga. Iya. Dia udah terbiasa gitu. Oh. Oke. Tapi kalo adik sendiri bisa gak masih. Ya kan dia pekal nih. Maksudnya. Apa dia bisa komunikasi juga gak dengan. Makhluk-makhluknya gitu. Dia pura-pura gak tau. Jadi ketika udah mati lampu. Ketika dia mau tidur. Dia langsung. Gak mau urusin kayak gitu. Dia langsung tutup. Oh. Jadi. Kayak. Lu gua-gua lah gitu ya. Selama gak ganggu ekstrim banget ya. Karena yang dia lihat cuman. Bayangan yang. Kayak siluet. Iya. Cuman gak ganggu. Jadi cuman memang. Keliling aja gitu. Cuman kan. Kalo kita. Mikir. Ini. Badannya setengah manusia. Setengah laba-laba nih. Kan siluman. Kayak gitu. Biasanya sih. Yang biasa. Yang gua. Denger. Itu biasanya kan. Biasanya setengah ular. Gitu ya. Atau setengah halimau. Ini. Laba-laba kan. Maksudnya agak ekstrim juga. Kakinya banyak gitu. Nah. Kakinya delapan kan. Nah ternyata. Ketika gua pindah dari rumah itu. Di rumah gua yang sekarang. Pernah. Satu momen. Om gua bersihin rumah gua lagi. Dan ternyata. Kedapetan. Makhluk yang sama. Oh. Berarti lu udah pindah nih. Dari rumah yang lalu. Oke. Sekarang. Udah pindah dari yang sebelumnya. Nah. Ketika satu momen tuh. Rumah gua minta dibersihin sama om gua. Ternyata. Ada nih. Dapet makhluk yang sama. Kayak. Separuh laba-laba setengah manusia gitu. Yang di kamar adil itu. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Gitu. Dan itu posisinya kalau di rumah yang baru itu. Dia. Menampakannya di tempat siapa. Mengganggunya ke siapa. Di kamar adil gua lagi. Di adil lu lagi. Di adil gua lagi. Gitu. Oh. Oke. Cuma kalau sekarang rumah gua. Ya udah pada nikah. Jadi. Sekarang cuma gua doang yang. Nemenin gitu. Oh. Berarti sekarang di rumah. Cuma lu doang. Ya. Jadi. Di rumah cuma ada gua. Sama nyokap sama bokap. Sisanya udah pada. Masing-masing. Tapi kalau lu sendiri. Pernah gak sih ngeliat sosok yang dilihat adil lu itu. Kalau gua lebih ke. Karena gua jarang banget. Mampir. Main ke kamarnya adil gua. Karena gua tau deh. Gua ini tipe yang penakut banget. Jadi. Kalau gua tau satu cerita. Gua gak akan main ke tempat itu. Malem gitu. Kecuali kalau siang. Gua berani. Oh. Berarti lu lebih. Lebih menghindari ya. Betul. Bukan tipe yang penasaran. Ah bener gak sini. Gua coba gitu kan. Betul. Kalau lu menghindari gitu. Kalau yang jelas sih. Paling saudara gua tuh. Yang teriak tiba-tiba. Iya bu deh. Karena kan posisi saudara gua kan. Sampingnya kan. Di samping gua kan. Iya bu deh. Lu ngomong sama siapa. Nyokap lu boleh tawarin gua makan. Gak ada orang. Ini orang kita berdoa doang gitu. Ternyata memang bener gak ada orang. Karena gak lama. Sepupu gua minta pulang. Gua anterin ke bawah. Ya posisi kunci. Masih di kunci. Kalau ada orang. Selalu dibuka pintunya gitu. Nah. Ini gua agak menarik sama yang. Laba-laba nih. Bang. Sempat ditanyain juga gak. Ke om lu itu. Sosok itu tuh apa gitu. Jadi karena. Posisi rumah. Jadi. Sebelum gua nempatin kan. Ada empatin nih. Dan sebelum nempatin kan. Kosong. Jadi kata om gua tuh. Memang. Dari berbagai. Kalangan. Kalangan mereka. Mampir disitu. Dan nyaman. Menetap disitu. Oh. Tempat singgah ya. Oke oke. Bisa dibilang. Jadi tempat singgah. Makhluk-makhluk gitu ya. Sampai sekarang atau. Kabannya kemarin sih. Rumah itu kosong ya. Kosong. Karena gua pernah. Sekali-kalinya tuh. Ngelewatin rumah yang. Pernah gua tempatin tuh. Gak ada orang. Oh udah sepi. Kosongan gitu. Bahkan. Terbang kalir banget lah. Sampai berdebu banget. Terasnya gitu. Sampai. Plafon yang di kanopi itu. Ambruk. Apa? Ambruk gitu. Itu lu terakhir. Lu liat kapan? Belum lama. Minggu lalu. Karena gua. Posisi rumah gua yang sebelumnya. Sama yang sekarang nih. Gak jauh. Gak jauh ya. Oh berarti bisa di eksplor tuh bang. Rumahnya bang. Boleh nanti. Kepang-kepang kita mampir. Gampang kita tinggal urgent. RT nya aja. Oke. Oke. Bang Risco. Nah. Ini dari pengalaman lu itu. Oh iya nih. Gua. Satu lagi nih bang. Satu lagi sorry nih. Oh gapapa. Pada saat abang-abang lu nih ya. Yang ketempelan perempuan itu. Itu om le itu. Cara mengusir itu. Dengan cara apa? Lebih ke jikir nih. Lebih jikir. Maksudnya sebelumnya kan kita. Om gua itu. Negosiasi ke makhluk ini. Ternyata dia gak mau pergi. Ya. Dibatikanlah ayat suci Al-Quran gitu. Oke. Itu aja. Tapi setelah kejadian itu. Tahunya si sosok ini pergi itu. Bener-bener pergi. Itu ada perubahan karakter lagi gak? Dengan abang lu itu. Maksudnya kembali lagi ke. Balik lagi ke. Kebiasaannya dia. Aktif lagi ke anggota keluarga yang. Memang dia pendiem. Cuman gak sediem ketika selama dua minggu itu. Oh oke. Gitu. Oke. Bang Rizko. Makasih banyak nih. Makasih banyak juga bang. Udah mampir. Makasih udah berbagi cerita. Jauh dari Jakarta Utara nih. Mampir ke Cinere. Waduh mantap. Deket kok. Deket ya. Selamat ya bang ya. Amin. Selamat buat keluarga. Nanti gantian. Insya Allah gak main ke tempat lu. Siap. Oh iya. Jangan lupa mampir ke channel saya. Bang Rizko ini punya channel Youtube. Namanya apa bang? Lautan Mistis. Lautan Mistis. Nah om saya yang bisa itu. Satu channel sama saya. Oh ada di situ. Boleh nih nanti gue mampir ke situ. Boleh dong. Oke. Kita tunggu. Jadi konsep itu kayak gimana bang? Kalau boleh tau. Jadi konsep channel gue ini sama om gue. Sama kayak gini. Sinar sumber cerita sampai habis. Ketika udah selesai. Kalau memang diperlunya om gue muncul. Muncul. Jadi keperluan om gue muncul ini untuk. Keperluan dialog. Oh. Misalkan kan kita banyak yang cerita yang masih ngegantung nih. Cuma cerita doang. Jadi kalau masih ngerasa ngegantung. Dia bisa konsul sama om gue. Jadi di situ kita langsung. Kasih tau apa yang masih. Jadi kayak meluruskan gitu ya. Betul. Meluruskan. Sebenarnya bener gak sih nih yang gue alamin pada saat itu. Kayak begini, begini, begini. Betul gak. Karena ketika. Si Nara sumber cerita. Jadi om gue kan. Standby di belakang layar. Dia bisa ngeliat. Kejadian si. Pemilik cerita ini. Oh. Berarti bisa dibilang gue nge-flashback pada saat dulu. Kejadian gitu ya. Flashback. Oke. Bang Rizko. Nanti. Insya Allah gue hampir ke tempat lo ya. Oke. Ditunggu. Oke. Oke teman-teman. Mungkin sampai sini aja dulu. Video di Indra Stories kali ini. Kita bisa ngambil kesimpulan. Yang baiknya. Dari ceritanya Bang Rizko. Dan dibuang. Jauh-jauh. Yang. Bisa dibilang negatifnya. Oke. Buat kalian yang memiliki cerita horror. Kalian bisa langsung aja DM ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Yaudah. Akhir kata gue. Indra dan Bang Rizko pamit undur diri. Wassalamualaikum. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buh! Buh! Gah! 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 Terima kasih.